hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi rekan-rekan di Oprea HP channel Oh lama ya saya tidak bikin tutorial hampir satu bulan Oke kali ini saya akan membahas tentang cara pemasangan dan pembuatan smelly patcher ya via PC jadi rekan-rekan yang kebetulan mampir dan belum begitu paham untuk pembuatan smelly patcher dan pemasangan bisa disimak videonya Hai untuk syarat pembuatan smelly patcher di PC harus sudah terinstall java dan framework ya untuk bisnis saya ini saya install framework untuk yang versi 4.2 eh sorry 4.7.2 yang untuk frameworknya dan sudah terinstall java kemudian syarat berikutnya adalah terkoneksi internet terkoneksi di handphone kemudian file smelly patchernya ya file installernya kebetulan saya tidak ada Wifi di rumah yang lagi off jadi saya pakai tethering ya ya hotspot lewat handphone itu sendiri saya pakai Redmi ini ya 4x Hai jadi kita konekkan dulu ya untuk internetnya Hai ini saya pakai semeli versi 0074 ya kita sudah terkoneksi Hai sudah terdeksi dan Mi 4x kita konekkan nah setelah terkoneksi internet kita buka di smelly patcher installernya ya ini udah saya siapkan kita extract dulu untuk smelly patchernya untuk installernya ukurannya kecil ya satu kurang lebih satu megan nah setelah kita extract kita klik kanan kita ke pilih run administratornya ya terjalankan lewat administrator Oke dia proses ya untuk download binarinya dulu kita tunggu prosesnya sampai selesai ini karena ini saya pakai Redmi jadi untuk menu Samsung dan high volume warningnya saya nggak saya centang ya jadi cuman saya ambil mock location mock provider GNSS update secure flag dan signatur itu saya centang ya jadi ada 12345 ada 6 kotak yang saya centang kita tunggu sampai selesai untuk download binarinya jadi ini saya pakai Redmi Note 4x ya untuk bahannya dan custom mafok versi 4.16 Android 11 ya jadi kalau rekan-rekan ada yang sama pakai handphone yang sama pakai custom yang sama dan kebetulan belum ada smelly patcher atau belum bikin nanti akan saya taruh ya file-nya di kolom deskripsi bisa rekan-rekan download karena untuk smelly patcher tidak bisa dipakai untuk semua handphone ya jadi satu handphone itu satu pembuatan smelly patcher ya nggak bisa sudah dipakai untuk semuanya Oke kita tunggu sampai selesai ini ya hai 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 haiiki hai 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 perdre selamat menikmati oke untuk download binarinya sudah selesai ya jadi tandanya handphone sudah terdeteksi juga oleh smelly patcher dia muncul tulisan needle ya di bawah ini kemudian step selanjutnya kita klik adb padnya untuk proses pembuatan smelly patchernya oke sudah berjalan kita tunggu lagi sampai selesai prosesnya selamat menikmati terima kasih 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 Hai baik rekan-rekan proses pembuatannya sudah selesai ya jadi file-nya sekarang berubah menjadi 6 kurang lebih 6 megayanya untuk ukurannya Nah setelah selesai ini akan saya saya copy kan dulu ya di handphone di internal Oke copy di saya taruh di download ya Oke udah tercopy sekarang kita close taklu semua Hai ayah ini saya konekkan dulu ya untuk ke HP power mirror nya untuk minggu depan akan saya seri ini dengan file power mirror nya ini saya akan bagikan yang versi full versi ya Oke udah terkoneksi nah sekarang kita akan coba pasang smiley pattern nya via magisk ya ini sudah saya install magisk kita install dari penyimpanan ya kita cari dulu ini semeli versi lama kayaknya ntar saya cari dulu di tadi di folder download ya oke di download ya nah ini udah yang dibawa ya Hai nah sukses ya rekan-rekan untuk penginstalan smelly patcher yang baru saya buat tinggal restart handphonenya aja Baik sekian tutorial dari saya untuk pembuatan sampai pemasangan smelly patcher semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat rekan-rekan mohon maaf jika ada kesalahan kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati